Halo guys ini piring-piring saya yang kotor dan berlemak saya mau cuci di mesin cuci piring saya ya guys kemarin banyak teman-teman yang tanya gimana sih mbak, bersih gak sih hasilnya kalau piring dan panci yang berlemak dimasukkan ke mesin cuci piring nah kali ini saya mau tunjukin sama teman-teman semuanya ditonton sampai habis karena nanti piring-piring ini saya mau masukkan ke mesin cuci piring dan kalau sudah selesai saya mau tunjukin ke teman-teman semuanya ya sekarang saya mau masukin dulu ya guys kalau untuk tempat sendok atau garpu, pisau ini saya masukin disini ya guys ini ada khusus untuk sendok jadi dia lebih bersih kalau dimasukin satu-satu gitu selamat menikmati setelah saya susun rapi hasilnya seperti ini ya guys ini tadi yang berlemak dan periuk-periuknya ya sekarang saya mau mulai sebelum dimulai jangan lupa masukkan ini sabun pencuci piringnya tabletnya dimasukin selanjutnya kita bisa hidupkan mesin dan kita bisa atur settingannya mau berapa derajat celsius ya guys karena mesin cuci piringnya pakai air panas nah tergantung piringnya berapa banyak dan berapa kotor kita bisa setting di 50 atau 65 derajat dan ini juga tergantung kalau misalnya teman-teman mau pengen yang hemat kita bisa ambil dari settingan yang nomor 1 dia lama prosesnya tapi hemat listrik atau mau yang cepat bisa yang 30 menit saya tunjukkan dulu ya guys sekarang saya pasang on dulu ya nah ini sampai 3 jam 10 menit karena dia memang hemat energi ya ini buktinya echo nah kalau mau misalnya mau yang cepat kita bisa setting ini ada P nya P2 3 jam P3 2 jam 45 menit P4 1 jam 37 menit P5 3 jam 30 menit P6 30 menit ini yang paling cepat 30 menit ya guys P7 1 jam 47 menit P8 sekarang tergantung teman-teman ya mau pakai yang mana sekarang saya mau mulai mesin cuci piringnya tapi karena saya pengen yang hemat energi hemat listrik saya tekan yang P1 karena saya tidak membutuhkan buru-buru piringnya saya bisa pakai yang P1 walau lama tapi hemat listrik sekarang saya bisa langsung start sampai ketemu nanti ya guys kita ketemu setelah mesin cuci piringnya sudah selesai dan kita lihat sama-sama hasilnya so ini sekarang sudah selesai ya guys kita buka sama-sama ya nah hasilnya seperti ini ya ini sudah selesai ini sudah selesai bersih ya kan guys ini tadi ya sudah selesai sudah bersih ya guys semuanya bersih dan ini tadi piring-piringnya yang kotor semuanya sudah bersih ya ups sorry sendok-sendoknya dan begitu juga dengan gelas-gelasnya mengkilat ya semuanya bersih mengkilat kan guys dia lebih bersih daripada cuci tangan biasa karena ini mesin cucinya mesin cuci piringnya pakai air panas jadi dia lebih mengkilat dan tidak ada lemak tidak berlemak karena kadang gelas juga bisa berlemak ya semuanya mengkilat bersih guys terima kasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati